Pagi ini banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di kota Manado, Sulawesi Utara. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga menghanyutkan mobil hingga merobohkan tembok bangunan. Derasnya arus banjir menerjang permukiman warga di kota Manado, Sulawesi Utara. Banjir bandang bahkan menghanyutkan sebuah mobil yang sedang diparkir. Hujan deras yang mengguyur selama 4 jam mengakibatkan das, tondano, dan sawangan meluap tak mampu menampung tingginya curah hujan. Lembok bangunan roboh hingga menimpa rumah warga yang listrik pun ambruk. Tak terhitung berapa banyak pengendara sepeda motor yang harus mendorong kendaraannya akibat mogok. Akses jalan pun terpaksa ditutup. Jumat pagi, banjir bandang mengenangi permukiman di sejumlah kecamatan kota Manado, Wanea, Tikala, dan Sariu. Di titik terdalam, banjir merendam hingga setinggi 1 meter. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda banjir akan suruh. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.